Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara pesan tiket kereta api dari Bandung ke Jakarta menggunakan aplikasi KAYAXES yang terbaru Nah, untuk jadwal keberangkatan kereta api panoramiknya silakan Anda bisa cek di Instagram KA Wisata Langkah pertama, kita pilih dulu kereta yang antar kota lalu kita isi stasiun keberangkatannya dari stasiun Bandung dan tujuannya ke stasiun Gambir silakan pilih juga tanggal keberangkatan Anda lalu pilih jumlah penumpangnya disini kita bisa isi sampai dengan 10 orang dewasa dan 10 orang bayi jadi 1 orang penumpang dewasa bisa membawa 1 orang penumpang bayi disini saya penumpangnya hanya 1 lalu kita klik cari tiket nah, disini ada jadwal keberangkatannya untuk jadwal keberangkatan kereta api panoramik Bandung, Jakarta ada di jam 6 pagi dengan harga Rp450.000 karena saya sendiri yang akan berangkat jadi saya aktifkan tombol tambahkan sebagai penumpang detail penumpangnya pastikan sudah benar lalu ini ada perlindungan asuransi jika mau ditambahkan silakan lalu kita klik lanjutkan pastikan datanya sudah benar selanjutnya kita pilih dulu kursinya disini sudah ada beberapa kursi yang terisi saya pilih di nomor 4D dekat jendela lalu kita klik simpan kemudian kita lanjutkan lagi disini juga ada real food kalau mau sekalian pesan makanan silakan kalau enggak nanti di skip aja karena kalau naik kereta api panoramik biasanya kita dikasih snack dan minuman juga ada minuman hangat yang free refit lalu kita klik lewati aja layanan transportasinya jika tidak kita skip aja langsung lanjutkan nah selanjutnya kita langsung masuk ke detail pembayaran pastikan semua datanya sudah benar dan jangan lupa centang syarat dan ketentuannya lalu kita klik bayar silakan pilih metode pembayaran yang ingin Anda gunakan fasilitas kereta api panoramik ini meliputi kursi yang nyaman dan kursinya bisa diputar menghadap ke jendela terus dilengkapi juga dengan automatic sunroof juga ada toilet yang luas dan terdapat sensor otomatis dan untuk bagasinya kita disediakan bagasi khusus di ujung keretanya dan yang pastinya juga kelebihannya dari kereta api panoramik ini kita bisa lihat pemandangan yang bagus banget itulah tutorial bagaimana cara pesan tiket kereta api panoramik Bandung, Jakarta menggunakan kayu akses terbaru semoga bermanfaat jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati